Menyusul perolehan suara yang berbeda di bawah ambang batas parlemen 4 persen, Partai Persatuan Pembangunan akan mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilu legislatif ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kepada Kompas TV, Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi membenarkan gugatan akan didaftarkan usai maghrib petang ini. Gugatan akan dilayangkan P3 menyusul pengumuman KPU yang menyebut P3 memperoleh 5,87 juta suara atau sekitar 3,87 persen suara sah pemilihan legislatif DPR RI atau di bawah ambang batas parlemen 4 persen sebagai syarat lolos ke DPR. Itulah momen lucu di sela-sela penyerahan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak, Presiden dan para Menteri di Istana Negara Jumat Sore. Di hadapan Jokowi dan para Menteri, Menteri Investasi Bahlil Nahadalia melepar guyonan kepada Menteri Parekraf Sandiaga Uno, bayar pajak lebih, tapi partainya P3 tidak lolos ambang batas parlemen 4 persen. Lelucon Bahlil pun mengundang tawa anggota kabinet, termasuk Jokowi dan Sandiaga Uno sendiri. Usai acara, Bahlil menyebut guyonan yang ia lontarkan kepada Sandi sebatas candiaan sebagai sesama pengurus IPMI. Menparekraf sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno menanggapi ledekan Bahlil dengan santai. Sandi malah menambahkan Presiden Jokowi juga turut merespon guyonan Bahlil dengan minta doa ditambah. P3 memperoleh 5,87 juta suara atau sekitar 3,87 persen suara sah pemilihan DPR RI sebanyak lebih dari 151 juta suara sah. Perolehan P3 ini berada di bawah ambang batas parlemen 4 persen yang jadi syarat lolos ke DPR. Tim Liputan, Kompas TV dan주 ikusin danjuang danjuang danjuang